Pemisah warga Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung digegirkan dengan penemuan mayat tanpa identitas. Mayat laki-laki tua yang diduga gepeng atau gelandangan dan pengemis tersebut ditemukan warga dalam kondisi tergeletak di alun-alun banjaran. Pemisah warga Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat digegirkan dengan penemuan sesosok mayat tanpa identitas di alun-alun banjaran Rabu Pagi 23 Juni 2021. Mayat laki-laki tua tanpa identitas tersebut ditemukan pertama kali oleh warga dengan posisi tergeletak di alun-alun banjaran pada pukul 6 pagi. Saya pas pagi mau beri serapan ke alun-alun, cuman lihat banyak orang pak, lihat ada yang meninggal katanya, sakitnya sakit biasa saya tanya, umurnya kurang lebih 55 tahunan. Mendapat laporan dari warga, tim Inavis Polresta Bandung langsung datang dan memasang garis polisi, serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, mayat tersebut diduga gepeng atau gelandangan atau pengemis dengan ciri-ciri berbadan kurus, kulit sawo matang, memakai baju berwarna coklat dan berusia sekitar 55 tahun. Sementara itu untuk penyebab meninggalnya pria tua tersebut, diduga karena sakit dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Duga meninggalnya, kemungkinan ada sakit, tapi kita belum tahu, belum bisa memastikan. Yang jelas, sekarang nanti akan sampaikan ke masyarakat, di-share, barangkali ada yang mengenalnya. Setelah itu, kalau tidak ada barang satu jam, dua jam, mungkin akan saya timpakan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk dilakukan otopsi. Guna identifikasi lebih lanjut, mayat tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung untuk dilakukan otopsi.